Halo teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana cara membuat front block sendirinya jadi prosesnya kita cerak yang lagi booming sekarang kan musimnya sepedahan makanya kita coba bikin front block sendiri lumayan tuh beli sekisaran harga 150.000 nah sekarang kita buat Oke buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu jangan lupa berikan loncengnya dan share dan juga komen oke nah barang yang perlu kita siapkan adalah cetakannya seperti video yang sebelumnya sudah saya bahas cara membuat cetakannya nah hari ini video yang kita bahas adalah bagaimana cara mencetaknya mencetak front block itu sendiri Oke yang pertama bahannya cetakan yang kedua resin ya resin yang sudah dibuat jadi jelkut ada tutorial sebelumnya cara bojek juga itu yang kita siapkan yang ketiga itu katalis 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 itu fungsinya untuk campuran obat agar keras ya Nah seperti ini itu si jelkut ya jangan lupa diaduk dulu biar rata mengembang kayak bolu kemudian dicampur si katalis itu oke simak videonya teman-teman untuk perbandingan katalis itu sendiri saya selama ini enggak enggak pakai perbandingan ya jadi insting aja insting seperlunya aja di kira-kira saja jadi ini saya kurang lebih 20 tetes 20 tetes itu ya lumayan banyak tapi buat teman-teman kalau mau mencoba jangan terlalu banyak dulu ya mending nah jadi gini semakin banyak kita mencampur obatnya si katalis itu misal saya pakai di sini 20 tetes teman-teman menggunakan 40 tetes nah semakin banyak itu semakin cepat proses untuk si resinnya itu kering jadi cepat jadi buat teman-teman ya saya sarankan pakai yang sedikit aja perbandingannya jadi santai kerjanya kita biasanya kalau buat pemula nanti bakalan gagal kalau perbandingan katalisnya yang banyak tuh oke di sini diaduk-aduk teman-teman gunanya buat meratakan si campuran obat itu jadi biar rata kemudian kita tuang kita tuang diisi catakannya ya kita kita bisa lihat disini prosesnya seperti ini buat teman-teman yang belum subscribe ya jangan lupa dong di subscribe dulu kita dukung channel ini bareng-bareng ya subscribe ya oke Hai jadi setelah dituang Oh setelah dituang ini kita agak dimiring-miringkan ya dimiring apa sih dimiring-miringkan lah ya seperti ini ini buat biar meratakan ya teman-teman biar meratakan gel code-nya itu biar masuk ke selah-selahnya jadi memang harus harus tertutup semua oke kemudian kita ambil tutup bagian atas nah tutup ini fungsinya buat sebenarnya sih bodi dalam ya bodi dalam ini menurut kau saya kasih nama bodi dalam nanti kita masukin nanti dia akan ngebentuk sesuai sebagian ruangnya tertutup dengan bodi dalamnya ini jadi logikanya ngebentuk ya ngebentuk apa yang udah dicetak tadi begitu kalau nggak salah nah setelah ini ditunggu kurang lebih ya sekitar 20 menit Hai atau bisa lebih kalau memang obatnya kita sedikit itu bisa lebih sampai satu jam ditunggu kebanyakan obat juga enggak bagus nanti jadinya akan retak air tak apa apa sih muda patah getas lah udah patah rentan patah kita tekan-tekan ini fungsinya buat sisa-sisa gel code tadi keluar dia akan keluar karena ada tekanan dari atas itu Hai gitu loh oke jangan lupa dikasih pemberat ya di sini kemarin belum saya siapin buat pemberatnya kebetulan di samping saya sudah ada batu batak makanya wah ini kataku nggak apa-apa buat batu batak juga bisa besi juga lebih bagus pokoknya pemberat jangan terlalu berat ya nanti takutnya tertekan nah seperti ini contohnya ini kan sisa-sisa-sisa nya sudah keluar tuh ini sisa-sisa jacot sesudah kita tekan dia keluar jadi si jacot ini enggak kebagian ruang jadi makanya dia lober dia keluar gitulah gitu teman-teman nah ini ditunggu kurang lebih 20 menit baru bisa pelepasan nah ini sudah kering ini proses pelepasannya teman-teman jadi dalam proses pelepasan ini kita pastikan yang ngebleber ke luar itu sudah kering contohnya seperti ini sudah kering tuh udah kering kan nah berarti di dalamnya otomatis juga sudah kering jadi sudah bisa dilepas gitu ada positif sudah kering cuman proses pengeringannya lebih lebih patent lagi kita tunggu 24 jam itu lebih patent lagi jadi udah nggak ada lengket-lengketnya lagi baik langsung aja kita buka seperti ini kita tarik ke atas aja sedikit 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 nah ini ya kita tarik ke atas telan-telan nanti pastinya nah udah terbentuk baru kita lepaskan dari cetakan yang bawahnya sangat mudah teman-teman karena memang saya buat itu dari bahan silikon jadi lentur ini sangat mudah bisa juga sih dari bahan fiber juga bisa cuman menurut saya ribet lama pengerjaannya ini nggak sampai saat nggak sampai satu jam 30 menit itu kurasa udah terlalu lama buat cetak kayak gini nah ini seperti ini kira-kira bentuknya sangat-sangat mirip bisa dikatakan 99% kemiripannya memang sudah dapat cuman nggak tahu ya kualitasnya namanya juga kita bikin sendiri nah kita nggak ngeliat kualitasnya jadi kita ngeliat nanti apa pengembangannya bikin frontbox ini mau saya bikin blue in the dark ah blue in the in the dark gitu ya saya mau bikin itu atau bikin liter-liter ya buat dipakai sendiri nggak masalah kita bikin yang corak-corak yang bagus gitu yang nggak ada di pasaran gitu biasa ikan Ion itu kita cuman gitu-gitu aja nanti kita coba video selanjutnya saya mau buat blue in the dark itu nah seperti ini contohnya teman-teman sangat mudah sangat simple sangat sangat simple bisa ditiru teman-teman buat teman-teman yang ingin mungkin membuat yang lebih bagus atau ada ide-ide silahkan buat apa gitu oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa dukung channel ini bareng-bareng nantinya kedepannya akan terus ada tutorial-tutorial buat teman-teman bisa menambah wawasan dan yang pastinya kita saling belajar bersama terima kasih selamat menikmati